Ya pemirsa dalam rangka menyambut Ramadan 1445 Hijriah, Rektor Uwin Sultan Taha Saifuddin Jambi menggelar acara syukuran di rumah dinas rektor. Kegiatan ini turut dihadiri sejumlah pejabat penting pemerintahan. Bertempat di rumah dinas pada Sabtu 9 Maret 2024, Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi Prof. Asad Isma menggelar kegiatan syukuran dan doa bersama. Kegiatan ini dikatakan Rektor dilakukan dalam rangka menyambut Ramadan dan juga syukuran menempati rumah dinas baru. Tampak hadir ratusan civitas akademika Uwin STS Jambi seperti dosen, mahasiswa, para staff, serta sejumlah tokoh pejabat penting pemerintahan seperti Gubernur Jambel Haris, Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif, dan lainnya. Meskipun dalam kondisi agenda yang padat, Rektor Uwin STS Jambi mengatakan kondisi kesehatannya tetap fit. Bagaimanapun kegiatan ini tetap diselenggarakan karena telah direncanakan sejak dua minggu sebelumnya. Kita bersyukur, kita ini intinya bukan undangan syukuran, tapi undangan selamatan. Bendong doa selamat agar perjalanan menjalankan tanjir Allah ini. Jadi Rektor, selamat, terindah dari segala fitnah, terindah dari segala apa. Untuk selalu dituntun dari panti. Untuk yang hadir terlihat banyak pejabat dari provinsi juga ya Pak? Iya, dari provinsi ada, dari pemuda, dari petahari, 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 petahari. Selamat menikmati.